Tanggapi langkah hukum kasasi yang diajukan Presiden atas perkara karhutlah yang dimenangkan warga, pihak Walhi Kalimantan Tengah angkat suara. Menurutnya Presiden tidak seharusnya mengajukan kasasi, karena tuntutan yang diajukan adalah untuk penanganan penyebab kebakaran hutan dan lahan yang lebih baik lagi. Yang kita dorong adalah untuk adanya turunan dari Undang-Undang 32 itu sendiri. Jadi tidak ada unsur kepentingan pribadi ataupun politik di dalamnya. Karena ini murni gugatan masyarakat yang berharap pemerintah bisa lebih sigap lagi dalam hal penanganan karhutlah khususnya pasta terjadinya kebakaran besar di tahun 2015 yang lalu. Dalam gugatan warga atau disebut juga citizen lawsuit, Presiden beserta bawahannya di Fonis bersalah telah melakukan perbuatan belanggar hukum dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan hingga menyebabkan kebencana kabut asap 2015 lalu. Salah satunya akibat kebijakan kanalisasi yang dianggap justru membuat lahan kembut kering, memperparah kebakaran lahan, dan menguntungkan pihak korporasi. Upaya banding pemerintah ke pengadilan tinggi Palangkaraya justru kembali menemui kekalahan. Sebagai konsekuensi, pemerintah dihukum untuk menertibkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mencegah dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, pemerintah juga diwajibkan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat terdampak kabut asap dan membangun ruang evakuasi serta rumah sakit paru di Kalimantan Tengah. Namun dua kali kalah di pengadilan, pemerintah lebih memilih untuk mengejuan kasasi ke Mahkamah Agung. Topan Setiawan melaporkan untuk NET.